Sekarang aku lagi di Pantai Medi Opo nih ya, di sekitar wisata di Yogyakarta. Disini aku selalu teman-teman aku, disana ada Yudhi. Yudh, Danton, Dantika, tadi berangkat pagi ya, dari Madiun. Sekarang sudah berada di Pantai Medi Opo. Pantai ini memiliki bibir pantai kurang lebih 2 kilo ya. Pantai sebelah sana 2 kilo. Nah, Nopo-Kaut. Dan di dunia sana juga ada pantai dan bebatuan. Nah, disana ada bebatuan. Menti memiliki kipa air yang jenis ya, disini kalau kita mau renang itu bisa tuh. Airnya jenis banget. Kalau mau renang bisa. Ada orang renang tuh anak-anak. Ompaknya, tenang banget ya buat renang ini, aman lah. Aman tuh. Kalau tanggapan teman-teman gak tau nih gimana nih pantai diopak tanggapannya. Jadi, pantainya bagus ya. Cernih airnya, buat renang juga bisa. Terus buat apa? Buat sparkling. Sparkling. Diving. Diving. Monkai climbing. Mancing. Keren pokoknya, datang aja ke sini ya. Berapa kali maju di ke sini? Baru satu kali setengah. Oh, satu setengah ya. Mas Anton gimana komentarnya tentang pantai diopak? Masa kecil yang install Yagi. Ada lagi terbayar dengan Udiombo. Oh gitu ya, gak apa-apa mas Anton ya. Maaf, maaf, maaf. Lain kali kita kesana lagi masak ya. Sip. Hingga hasilnya memasak. Buat Pak Hendi, Mas Luluh, Mas Sarge, Mas Molli, sama Mas Sato. Datang aja ke sini kalau lagi hidruk, lagi galau. Pokoknya terutama buat Mas Sato tuh, datang aja ya. Dijamin, hilang galau nyang nih. Oke, this is the OPPO. Oke, tuh pantai tuh. Oke, udah ya guys ya. Jangan lupa datang ke sini kalau main-main ke Wisata Gulung Idul, di sini tidak akan mengecewakan ya. Oke, bye. Bye, bye, bye. Yut, yut. Bye. Pencet, yut, pencet, pencet, yut.